Oh, nakser! Wah, hampir. Wah, gue untung denger suaranya. Ih, tapi gue hampir rata-rata sudah sekarat loh. Astaga. Wah, gagah apa sih ini? What? Yuh, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel gue, Ivana. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi petualan kita di game Miraibo Go. Let's go. Oke, sebelum itu gue mau liatin ke kalian progress base 2 yang sebelumnya kotak kecil. Yang cuma gubuk doang. Sekarang gue udah upgrade jadi makin lebih GG, makin gede. Oke, karena kenapa? Karena kalian lihat ini para tetangga semua sudah level desain rumahnya, udah GG-GG semua. Ini ada satu nih di depan, ada tetangga baru. Sama ini si Meo. Meo ada di kiri. Sama itu ada satu lagi. Si Fadlan. Nah, ini si Fadlan kayaknya lagi kerjain rumahnya nih. Nah, sekarang gue mau liatin ke kalian rumah gue nih. Gue udah kelarin semuanya. Ini dia. Satu. Dua. Tiga. Wee, hee, hee. Ini dia, bro. Buu. Oke. Gue bikin portalnya ada tiga. Karena gue terinspirasi dari itu. Rumahnya Meo. Dia taruh portal di atas. Jadi kayak keren gitu. Tapi gue kasihnya tiga. Satu di bawah. Terus duanya di atas. Kiri-kanan. Oke, nanti gue mau review. Masuk ke dalam rumah. Kita room tour. Tapi sebelum itu gue mau kenalin dulu ada beberapa. Ini. Struktur yang gue buat. Ini adalah struktur. Untuk breeding. Paramira. Kayaknya. Tapi gue belum. Belum berani coba sih. Soalnya gak ada kue. Gue butuh kue nih. Wah, kue. Oke. Kue ini kayaknya harus. Bikin nih. Nanti kita lihat resepnya. Bahan-bahan untuk buat gue. Kita butuh apa. Kalau bisa breeding. Gue breeding siapa ya kira-kira. Gue pengen breeding ini sih. Nih. Wah, gila. Kalau gue breeding dia mungkin. Mungkin kali ya. Mungkin OP. Tapi nanti kita lihat saja. Apa yang worth it untuk breeding. Selanjutnya. Selanjutnya. Apa lagi ya. Oh, ini nih. Padi. Padi kah? Oh, gandum. Gandum. Nah, gue bikin perkebunan gandum. Nih. Baru satu. Soalnya. Gue pas cek di sini. Itu kita kekurangan satu lagi nih. Bibit gandum. Jadi masih belum bisa bikin satu lagi. Tapi gak apa-apa. Ini gunanya untuk. Kita bisa membuat. Gandum di sini. Nah, ini yang garam berikutnya yang gue buat. Yaitu ini. Ini untuk membuat tepung. Nah, tepung ini berguna untuk. Kalau kita ke sini. Nah, kita bisa membuat. Roti. Roti selai. Aduh, gue lagi. Lagi membuat ya. Tuh, gue gak bisa lihat guys. Tuh. Ya, padahal gue melihat. Di dalamnya. Coba kalau gue lihat di sini. Ada gak ya? Coba. Ada nih. Nah, kita bisa buat. Roti selai. Dengan menggunakan tepung. Nah, itu dia. Kue di sini gak ada ya? Gak ada sih. Mungkin di alat ini. Struktur ini mungkin. Yang bisa. Cuma gue belum lihat nih. Nih, masih 71. Masih lama. Ya, nanti kita lihat saja. Selanjutnya. Tentang telur. Telur mira. Ini di episode sebelumnya. Gue bilang. Apa? Di next episode. Kita bisa lihat telurnya. Cuma. Gara-gara gue pindah base. Gue harus hancurin gitu. Kalau hancurin. Otomatis gue harus ambil dulu telurnya. Nah, jadi dia batal. Padahal sisa 10 jam loh. Wah, sayang sekali. Jadi. Yah, kita harus tunggu lagi 33 jam. Soalnya kalau gue gak pindahin. Nanti dia. Ngehalangi. Kan gue taruh di sebelah sana ya. Jadi. Gue harus hancurin. Terus. Ini. Level dari terminal. Gue udah naikin ke level 11. Jadi pekerja gue sudah. Wah, udah banyak banget sih ini. Mantap. Kayaknya nanti bisa sampai. Rame sih. Rame banget. Soalnya kalian lihat ini. Masih bisa geser ke kanan. Jadi. Masih aman lah. Ya, mungkin itu saja untuk struktur-struktur yang baru gue buat. Selanjutnya. Ayo. Gue mau review atau mau room tour. Rumah gue yang gue baru bikin. Gue pengen aja kalian ke dalam. Ayo. Kita mulai dari pintu sini. Sebenarnya sama saja sih. Lewat kanan juga. Lewat kiri bisa. Nah, di dalam tuh ada tempat storage. Tuh. Ini storage. Gue kasih khusus kayu. Nih kayu disini. Terus batu. Dan lain-lain. Tuh. Jadi. Sudah lumayan aman lah. Benarnya. Kita tuh bisa bikin storage yang lebih GG guys. Nih. Kalau gak salah ada disini. Nah, ini dia. Kotak penyimpanan luas. Cuma dia tuh butuh batang logam. Nah, gue farming tuh baru 64. Gue takutnya nanti masih kepake yang lain gitu. Jadi kita pake yang biasa aja. Selanjutnya di bagian sini. Gue taruh kayak skill-skill. Buah-buah skill. Ini untuk taruh-taruh. Ya, barang-barang penting lah. Makanan. Dan lain-lain. Nah, ini gue taruh semua disini. Senjata-senjata. Ini kayak peluru. Gue taruh disini. Oke. Ini untuk lantai pertama. Selanjutnya, kita naik ke lantai kedua. Lantai kedua. Ini adalah tempat gue naruh storage. Ini storage. Yang dimana mungkin random kali. Gue taruh. Soalnya ini kapasitasnya banyak banget guys. Lihat. Buset. Oke. Selanjutnya. Ini ada kanan dan kiri. Dua-duanya sama aja. Tapi kita lewat kiri aja. Lewat kiri. Jadi itu jalan naik ke atas. Nah. Jalan naik ke atas. Kita akan ketemu dinding. Terus belok ke kiri. Disini ada jalan kosong. Nah. Ini bikin orang tersesat nih. Gue namain rumah ini. Kayaknya. The Labyrinth deh. Karena kadang orang bisa tersesat disini. Ini jalan ke atas. Mirip-mirip dungeon sih ini. Nah. Kalau ke kiri juga sama aja. Tuh. Tuh. Sama aja. Eh. Tapi disini tuh ada ruangan. Tuh. Ruangan di belakang. Kosong nih ruangannya. Gue gak tau mau siapa disini. Tapi kosong. Mungkin storage lagi nanti. Storage barang-barang penting. Yuk. Kita naik ke atas. Ke atas. Ini ada jalan kesini. Dan jalan kesana. Nah. Kalau kesini itu. Kita menuju ke patung. Nih patung. Nah. Gue taruh patung disini. Di patung ini. Gue sudah naikin level. Ke level. Berapa nih. Keempat. Kemarin kan bor tiga ya. Nah. Sekarang sudah empat nih. Jadi sudah lumayan gigi lah. Kita damage-nya. Yuk. Kita naik ke atas. Bisa lewat sini juga. Cuma kayaknya lewat loteng gak masuk akal. Jadi kita lewat jalan yang sudah gue buat. Nih. Masuk disini. Nah. Kalian lihat ada ruangan. Ini ruangan kosong. Ruangan ini gue pake untuk mengintai. Mengintai tetangga. Itu ada para tetangga. Di sana. Wah. Oke. Selanjutnya. Kita masuk ke dalam ruangan ini. Di ruangan ini itu adalah kamar. Kamar pribadi. Kita disini. Wah. Nyaman banget sih. Di lantai tiga. Tidur di atas loteng gitu. Gigi. Kalau di kanan. Sama aja sih. Cuma gak ada jalan ke bawah. Ini untuk mengintai juga tuh. Mengintai para tetangga. Ya. Itu dia. Guys. Untuk level. Desain dari. Yes. Kita di. Miraibu. Go. Nah. Gue mau liatin yang di atas. Di atas gue bikin kayak gini. Tuh. Bentuk segitiga. Estetik ya. Estetik gak sih guys. Terus ini. Gue taruh portal. Kiri dan kanan. Ternyata bisa ditaruh dua. Sampai tiga. Tuh. Jadi. Bikin dia. Lebih estetik. Nah. Untuk portal ini. Gue udah naikin ke level 25. Disini karakter gue udah gak kuat. Atau para Mira gue udah gak kuat. Ke 25. Jadi kemungkinan kita harus. Nyari Mira yang GG. Atau naikin level. Supaya makin broken. Ya. Itu dia. Rumah. Baru. Kita yang ada di. Miraibu. Go. Gimana menurut kalian guys. Lumayan lah ya. Desainnya. Ya. Gue desain lumayan lama nih. Berapa jam ya. Empat jam mungkin. Gue desain. Gila sih. Tapi untung bahannya. Sudah ada jadi. Gampang desainnya. Yuk. Kita mulai saja. Petulan kita hari ini. Hari ini. Kayaknya kita akan melawan boss lagi. Ini boss yang ini. Yang gue pengen lawan. Kemarin gue bilang. Yaitu creeper. Creeper 1. Terus. Ini juga gue mau lawan. Mark plot. Terus. Ini. Ember slime. Nama terakhir ini kali ya. Golem. Kenapa? Karena golem ini. Kita disuruh. Sama tutorial. Aduh. Oke. Keluar. Oke. Masuk lagi. Em. Tadi sampai mana? Oh iya disini. Disini. Ditutor. Itu kita disuruh melawan. Golem. Boss golem. Nah. Gue pengen lawan boss golem. Terus ini. Ini gue penasaran. Apakah dia tuh skillnya lumayan bagus. Mungkin untuk base. Atau mungkin untuk bertarung. Jadi gue pengen lawan. Ya bisa sih nih. Kita bantai mereka semua. Iya. Bantai ini. Ini. Ini ember slime. Sama golem. Ya cukup sih. Harusnya cukup. Selama kita gak mati. Atau creature kita gak mati. Harusnya bisa. Karena kalau mati kan kita harus ngeheal ya. 10 menit. Agak lama sih. Tapi boleh lah. Dicoba. Oh iya. Gue pengen liatin. Ada creature baru gue yang. Dikasih. Sama si mew. Yaitu ini. Igmox. Si penghasil uang. Dia bisa ngasilin ini guys. Coin. Mata uang. Supaya kita bisa bertransaksi. Dengan pedagang. Nah dia bisa ngasilin. Padahal uangnya banyak banget ya. Kenapa gak diambil gitu. Harus nunggu dia jatuhin. Tapi itu gue dikasih sama mew. Thank you mew. Betulnya kalian liat nih. Ada biru-biru. Kenapa di wilayahnya mew. Kenapa warnanya biru. Karena. Si mew. Itu masuk ke aliansi. Aliansi gue. Tuh. Aliansi. Let's go. Jadi aliansi gue ada dua. Kemungkinan aliansi ini. Gue akan. Ciptain untuk. Kita melawan boss. Dan gue bertahu. Ternyata aliansi itu bisa. Saling mengakses inventory. Jadi gue kalau mau ke. Mew rumah. Terus gue ambil bahannya juga bisa gitu. Tapi jangan lah. Mew udah baik banget. Ngasih gue sesuatu. Masa gue ambil sih. Kalau gak salah dia ngasih gue kalung juga nih. Kalung speed. Katanya dia punya dua. Jadi dia mau kasih gue satu. Nih. Kalung ini. Leontine rajin. Mengenakan sedikit meningkatan. Kecepatan kerja. Tuh. Ah. Thank you. Mew. Yuk. Kita mulai saja. Sebelum kita. Melawan boss. Gue pengen siapin dulu. Ada beberapa persiapan. Yang gue pengen buat. Yaitu. Pertama. Bow. Nah. Panah. Racun. Ini gue disarankan juga. Sama Rian. Katanya coba bikin panah racun. Dan fire. Itu kombonya sangat-sangat mematikan sekali tuh. Jadi ayo kita buat. Wah. Lama banget. Adakah yang mau bantu? Oh iya. Gue tuh punya buah skill. Nah. Buah skill itu. Kayaknya gue mau pakai untuk dia ini deh. Gue pengen pakai. Gantiin. Gantiin yang mana ya. Kira-kira. Soalnya disini tuh bisa diubah nih. Tuh. Ubah. Kalau gue ubah gimana? Ah. Ini nih. Bisa dilepas. Gue pengen yang serangannya sampai ratusan gitu boleh. Ada nggak ya? Wah ini. Keren banget Spartan. Cudownnya 18 detik doang. Kalau ini berapa? 22 detik. Ah. Gue harus nyari sih yang serangannya lebih broken. Gue pengen lihat skill-skill buah gue dulu. Ini ada peti. Ambil lah. Ini dia. Oke. Ini ada ledakan api. Yang mana yang akan kita pakai? Ya nanti aja deh. Gue masih belum terlalu hafal nama-nama skill-nya. Nanti gue cari-cari tahu dulu. Baru kita bisa pakai. Eh bantu ini bro. Wah nggak ada yang mau bantu. Oke akhirnya kelar. Kita pakai dan kita langsung taruh aja di slot A. Nice. Kalau untuk peluru tenang. Gue udah bikin 165. Udah lumayan sih. Soalnya kita udah punya banyak panah tuh. Panah yang biasa. Panah api. Panah racun. Terus makanan. Makanan gue pakai ini aja. Roti selai. Karena nilai nutrisinya tuh 51. Kalau dibandingkan dengan buah. Cuma 15 kalau nggak salah. Kalau buah. Jadi kita pakai roti selai aja. Oh ya ini gue bikin tempat. Untuk ini. Perintah-perintah. Dia kayak tempat khusus gitu. Tempat raja. Yuk. Kita otw. Ke. Boss. Boss ini. Ke March Creeper. Yuk. Dia butuh kunci dungeon. Gue udah bawa. Ayo. Nah dungeonnya agak-agak bahaya nih. Bentar armor gue udah aman kan? Aman. Gue udah bikin ini juga nih. Aksesoris bulu lumina. Terus kalau ngetek. Kalau ngetek. Armor. Udah mau hancur. Gak apa-apalah. Bisa nih. Oke nih. Yuk. Let's go. Kalau untuk tower. Gue kayaknya agak ragu untuk. Ngajar tower lagi. Jadi. Ya kita nanti aja. Ajar tower. Nah tower tuh. Gue baru ketemu satu. Dan levelnya 37. Jadi masih belum bisa tuh tower. Kita harus 30. 30an lebih lah. 40 mungkin. Gue harus coba hajar. Yuk. Let's go. Nah. Ini dia. Oke. Dia level 20 kan. 20 gue. Untuk awal-awal. Make panah ini dulu. Gue gak mau habisin. Langsung. Kita keluarin. Ini dulu deh. Nah. Ayo. Kita bertarung. Headshot. Nah ini bisa nih. Gue harus apal pattern serangannya sih. Ingat. Kalau dia serangan mematikan. Langsung tarik. Langsung tarik. Langsung tarik. Nah. Hati-hati. Itu serangan. Serangan kayak gitu tuh bahaya banget. Top. Oke. Harusnya bisa sih ini. Hmm. Beku kau. Top. Top. Oke. Gue gak tau serangan apa itu. Wih. Ngebaker. Terima kasih. Wah gila. Aduh. Serangannya area loh. Bahaya banget. Ini nih. Oh tarik. 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 Nge-lag loh. Ini lah alasan kemarin kenapa gue kalah terus di Thor. Gara-gara nge-lag banget guys. Gue udah menghindar padahal. Tapi dia gerakannya lambat banget. Oke. Masih aman. Ah. Gue takut Spartan-nya mati sini. Oke. Oh gila. Ah serangan ini nih. Lambat sih. Bisa dihindari. Gampang lah. Hmm. Oh yee. Wah bahaya banget loh. Oke. Kayaknya bisa sih. Bisa sih. Bisa sih. Tapi gue mau menghadap ke belakang sih. Biar. Aits. Nah ini harusnya bisa nih. Eh berapa persen. Ayo. Nah. 37. 37 harusnya bisa sih. Tarik. Yuk. Let's go. Hahaha. Mantap abengku. Yee. Yee. Gak ada apa-apa enggak. Eh lanjut dulu. Merekan kemenangan. Nice. Yuk. Kita keluar. Let's go. Oke. Boss selanjutnya. Boss selanjutnya. Gue pengen lawan ember. Ember slime. Karena levelnya rendah. 19. Yuk. Gue menuju ke teleport dulu. Kita tinggal tele aja nih. Wah gila. Di. Sekitar lingkungan gue nih. Sudah mulai banyak tetangga nih. Gue awalnya yang sepi. Sendirian. Akhirnya ada tetangga. Satu. Dua. Tiga. Abis itu di atas juga ada tetangga. Di sana juga ada tetangga. Sama di depan sana juga. Ada yang mau bikin rumah. Di ujung. Di samping outpost. Keren. 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 Yuk kita tele. Kita tele ke sini. Let's go. Oke. Di mana? Lurus lurus. Yuk. Gas. Bentar. Armor gue aman kan? Aman. Aman sih. Bisa nih. Yuk keluar. Masuk ke dungeon. Oke. Itu dia. Harusnya. Harusnya. Gampang nih. Harusnya. Yuk kita pakai ice. Dan ini logikanya. Logikanya harusnya. Dia lemah. Apa air ya? Gue lupa. Antara. Tuh. Kok gak? Kayak gak darah asa. Bentar. Gue lupa skill-skillnya kayak gimana. Uh. Oh my god. Sekarat. 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 Gak bisa. Gak bisa. Wah gila. Wah gagal kok gini. Wah sepertinya kita gagal kok guys. Melawan dia. Dia punya skill ledakan loh. Eh. Tari. Tari. Alah. Mati loh. Wah gue remehnya ini. Gue pikir level. Ah. Gak bisa gak bisa. Ganti. Ganti senjata. Ganti senjata. Panah racun. Kita gak boleh tahan-tahan nih. Kalau gak kalah kita. Oh. Apaan tuh? Oke kita ganti panah racun. Makan tuh. Racun. Oke. Gue melihat. Seja kalau ulti gue tarik nih. Oke masih aman. Masih aman. Masih aman guys. What? Aduh. Mati. Wah solo kita guys. Wah gila. Wah. Aduh. Gak tau dah. Cara. Hindarin. Ledakan itu gimana. Wah. Gokil nih boss. Level 19. Padahal kita udah belajar dari pengalaman ya. Kemarin boss. Yang tower. Yang level 9. Eh. 14 aja. Itu. Kita kesusahan loh. Mati 4. Eh. Awas nih. Oke. Tuh. Ledakan. Aduh. Lupa. Astaga. Lupa. Kebiasaan. Coba. Yailah. Yaudah lah. Yaudah lah. Nanti gue tangkap. Bisa tuh. Let's go. Kita keluar. Maha hati. Harus heal dulu nih. Oke. Untungnya ya. Kalau boss dungeon itu kita bisa masuk lagi. Jadi aman. Nanti gue teming. Yuk. Oke. Sambil menunggu heal. Gue pengen bikin. Fasilitas pelatihan Mira. Nah. Ini gue udah cukup harusnya untuk bikin. Jadi ayo kita bikin. Ini katanya untuk bisa leveling nih. Nah. Gue penasaran. Oke. Gimana dia. Kita taruh di belakang aja. Nah. Kita taruh sekitar sini aja lah. Yuk. Buset. 4 menit. Let's go. Ini dia. Upgrade. Mira. Uh. Betulankah kita bisa leveling? Wait. Bentar. Oh. Bisa. 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 Bentar. Gue mau leveling siapa? Si VW sih. VW gue pengen leveling dia. Karena VW tuh kayak. Katanya lumayan gigi dia. Skill skillnya. Tapi VW yang ini sih boss. Mana tuh. Kita ganti deh. Terus gue mau coba leveling. Nih. VW. Kita ganti dengan yang biasa. Tuh. Skill skillnya gigi-gigi banget nih. Skill api, listrik. Buset dah. Coba. Gue mau naikin level. Oke. Gimana cara kerjanya? Pilih pet yang dikorbankan. Bentar. Gue gak paham nih. Oke. Perlengkapan untuk meningkatkan level Mira. Tentu saja. Mira yang menjadi sparring partner akan merasa lelah dan tidak kuas. Jadi lari sendiri adalah hal yang wajar. Oh jadi bisa kabur gitu. Dan sparring. Berarti dia butuh teman untuk bertarung ya. Oh harus sesama. Ini kayak kambing dan kambing. Tuh. Baru bisa mulai naikin level. Kayak digabungin gitu kah? Wah entahlah. Entahlah worth it atau tidak tuh. Itu nanti aja. Gimana? Udah belum? Wah 2 menit lagi. Nunggu deh. Oke akhirnya kelar. Dan sepertinya ya. Sepertinya. Gue kayaknya mau. Sudahi untuk memakai Spartan-Spartan ini. Full Spartan. Soalnya. Seperti yang kalian lihat. Misal kalau kita. Maka 2 doang. Mereka berdua mati. Misalnya ya udah. Kita andalin Spartan ini. Apalagi kalau Spartan ini. Kalau ada di dunia ya. Baru mereka mati semua gitu. Kita cuma. Punya 2 doang. Yang bisa dipakai. Jadi mungkin. Next. Gue kalau lawan boss. Gue sudah harus. Persiapan. Para boss-boss ini. Gue akan bawa. Paling view-y sih. Atau tidak ini. Ini damage-nya juga lumayan. Main gigi nih. Fire juga. Nah nanti gue atur deh. Yuk lanjut. Selanjutnya kita lawan. Siapa? Soalnya ini ya. More plot. More plot. Yuk. Ayo. Lah. Kok ada yang mati? Aduh. Spartan gak jelas banget dah. Ah bodo amat lah. Yakin. Bodo amat lah. Ayo. Aduh. Spartan. Spartan. Gue tau ini pasti gegaba sih. Cuma. Bisa lah ini. Kita langsung gas panah api. Soalnya ini levelnya lumayan tinggi nih. Yuk. Oke. Oke. Harusnya damage-dammage awal kayak gini. Oh buset. Angin. Angin topan. Wah itu dia tuh. Wah itu dia tuh. Oke menghindar. Oke. Aus bro. Tarik. Wah. Wah apaan tuh. This Macdon. Oh. Oke. Sepertinya bisa sih ini. Alah. Kenapa di. Hmm. Ih tapi. Gue hampir rata-rata sudah sekarat loh. Astaga. Wah gagaba sih ini. Ini. Hop. Oke. Langsung. Keluarin. Hmm. Ayo. Oke. Tarik-tarik-tarik. Baya-baya-baya. Ini kita harus main tarik-tarik ulur nih. Oke. Smackdown dia. Kabur. Keluar lagi. Yuk. Kalau dia ngeluarin ulti-ulti. Kayak ulti gitu. Siap-siap dah. Hop. Oh iya gue gak nyalain lagunya ya. Oh iya. Tarik-tarik-tarik. Uh. Si Smackdown si kocak. Oke. Masih aman. Masih aman. Masih aman. Ah minggir. Sama Spartan. Oke masih aman. Masih aman guys. Gue lupa nyalain lagu betelnya. Wah itu bahaya tuh. Wah ini bahaya. Ngindar. Wah udah setengah. Per empat. Gue nekat deh. Gue nekat lempar dari belakang. Kenapa gak ya? Apa itu? Kejar kan nih bola listrik? Eh kenapa nih? Wah ngelawak. Buset. Buset. Bentar. Oh. Oh dia. Dia loncat ternyata. Gak keliatan. Oke tarik dulu. Wah gila. Spartan yang kedua nih. Lumayan OP loh. Bisa nahan dia. Ayo. Ajar dari belakang tuh. Bisa tuh. Oh ini awas ini. Uh. Wah itu harus sembunyi sih. Pokoknya kalau black hole. Gue harus sembunyi. Gak mau tau. Jangan gegabah. Oke ini. Lari. Nice. Masih aman. Masih aman. Oh sepertinya bisa sih ini. Soalnya di PS gue masih hidup. Masih ketahan juga. Terus Spartan gue masih hidup. Satu. Ah jauh banget. Padahal serangan mematikannya loh. Oke segini. Udah bisa gak belum? Kita tangkap. Wah masih ketahan dong. Nah ini coba. Eh. Kenapa gue mendekat? Angkep. Oke. 39%. Mau mati? Oh. Gue spam. Kamu tau. Gue spam. Gue spam. Oke. Let's go. Wow. Mati dong. Wah gila. Wah bisa ternyata kita. Oke. Aik luar. Nice. Nice. Yehey. Ah pada mati semua nih Spartan. Ya ampun. Teleportnya jauh banget. Mana gue harus lari lagi. Bener-bener dah. Oke ini dia akhirnya. Buset. Lama banget. Yuk. Kita pasangkan. Spartan. Dua biji. Gue pengen bawa VW deh. Untuk leveling. Karena nanti gue mau pake dia. Yaudah lah. Boleh. Kita bawa VW. Sama Spartan. Dua biji. Sisanya boss-boss ini. Soalnya serangannya mematikan semua nih. Buset. 170. Boleh lah. Yuk. Kalau gak salah golem. Lumayan dekat deh. Golem. Lokasinya. Nih di atas. Yuk. Yuk. Kita masuk. Let's go. Oke ini dia. Golem harusnya levelnya lebih rendah sih. Eh. Bentar. Tadi gue belum liat levelnya. Level berapa ini. Jamnya level 27 lagi. Tadi gue liatnya kayak level 21 sih. Yuk. Pertama gue mau coba pake ini dulu. Nah. Ini dia. Gue pake coba. Coba. Hop. Oke. Damagenya sakit sih. Kita ke dia. Oke. Gak ada rasa. Aman. Masih aman sih ini. Uh. Buset. Sakit banget tuh. Nah. Ini bola kematian. Wah gila. Kena strum kau. Walaupun berkurang satu masih tetap broken ya Spartan. Wah gila itu serangan apa itu? Eits. Serangan api dia Golem. Eh itu. Oh masih aman. Ow. Wah. Oke tarik dulu. Kita ganti. Eh ke ini. Hmm. Yuk. Keluarin serangan mematikanmu. Bisa tuh. Nice. Uh. Berkurang drastis. Wih. Wih. Sakit banget. Wah gue harus hati-hati sih ini. Oke. Hampir. Wah. Tuh serangan apinya tuh. Yang tiba-tiba. Kena. Gila banget sih itu. Hmm. Uh. Wah. Untung dihancer kita bukan. Aits. Wah shield gue kepanan keluar nih shield. Oke. Masih aman bro. Hmm. Kayaknya gue harus ganti. Astaga. Eh. Gue nyangkut. Wah serangan apinya dah. Aduh. Mati dah gue. Wah. 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 Oke. Gue betul-betul harus sembunyi. Ah itu dia. Serangan api tuh. Gue harus sembunyi sumpah. Ayo shield. Shield gue kapan nih keluar. Wah. Mati. Mati. Aduh. Kita heal dulu. Ah. Wah. Lockser. Wah hampir. Wah. Gue untung denger suaranya. Oke. Serangan mematikan. Wah gila serangan apinya. Eh gue sembunyi belakang. Belakang gue lukit. Belakang. Belakang. Nah kalau udah serangan api gue mati nih. Ntar. Nah ini kayaknya bisa nih kesempatan. Aduh. Nggak jadi. Aduh. Wah. Wah nggak ngotak. Sudah. Kesempatan. 43%. 43%. Tuh. Ya kali nggak. Oke. Dapet nih. Let's go. Oh level 21 golem. Ah. Pantes hancur nih. Wah. Ngeri banget. Ngeri banget guys. Yang penting kita berhasil mengalahkan. Golem. Let's go. Ayo balik. Iya. Ayo kita balik. Gue nggak tau ada waktu atau tidak. Tapi kayaknya gue mau coba. Sekali. Terakhir. Gue mau coba teming. Mira terbang gitu. Ayo deh. Kita coba. Kalau bisa. Wah kalau bisa keren sih. Yuk. Kita balik dulu. Yuk. Kita coba. Kesini. Gue pengen teming burung. Nih gue iseng doang nih. Kalau dapat bagus. Kalau nggak. Ya nggak apa-apa. Oke. Sebelum percobaan lawan burung. Gue pengen coba tangkap ini. Kalau bisa tangkap ini. Berarti burung bisa. Yuk. Tapi prediksi gue harusnya bisa sih ini. Coba. Hmm. Oke. Tapi kayaknya mau. Tarik. 13 kartu ya. Gue mau kurangi darah. Terus kita tangkap. Hmm. Eh 5%. Waduh. Ini. Keras sih ini. Ini. Aduh. Ada pekel belakang tadi. Padahal. Gue kurangi darah sedikit lagi kali. Alah. Kena ke. Oke. Gue headshot sekali. Harusnya nggak akan mati. Ini nggak usah headshot deh. Nah. Badan aja deh. Nah. Sekali lagi harusnya bisa nih. Nah. Udah nih. Ayo. Hmm. Kena tuh. 23%. Ayo. Wah dapet. Gila level 31 dapet. Mantap. Berarti burung bisa nih. Yuk minimal kita harus dapet burung nih hari ini. Gue sudah cukup deh. Explore darat tuh tuh. Yuk. Ini kau. Turun. Burung. Nah. Gue pengen lihat. Darahnya. Gue bisa nyicil kah? Wah. Kena dong. Berapa darahnya? Oh. Darahnya masih aman lah. Ayo. Tarik. Aduh. Wah. Telat dikit. Mati loh. Gue usah pakai mereka dah. Kalau gitu. Kita solo aja. Solo saja. Dengan solo aja. Hmm. Tapi kenain kepala gitu. Biar darahnya berkurang drastis. Oke. Menindar. Hmm. Oh. Gila. Hampir. Hmm. Ah. Beku. Aduh. Mati. Wah. Dikombu. Hah. Apa itu? Tiba-tiba. Aduh. Tiba-tiba ada yang ganggu. Alah. Kena lagi. Apa lagi? Kombo gue. Hop. Ngidar. Oke. Start sih harusnya. Wah. Start nih. Eh. 5%. Kena belakang. Nah. Itu dia. Aduh. Sudah. Sudah apa? Uh. Dapet. Dapet. Tepet. Yee. Aduh. Aduh. Mati gue. Mati gue. Mati gue. Gak. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Tolong. 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 Gak mau mati. Gue udah dapet burung nih. Tidak kali mati. Oh my god. Siapa itu? Lari bro. Oke. Astaga. Wah. Wah gue mati sih nih. Kalau gini terus gue mati sih. Bentar. Teleport gimana sih? Wah jauh banget. Teleportnya. Ayo. 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 Perlan. 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 Oke. Kita main. Main santai aja. Gue udah dapet burung nih. Aman. Aman. Let's go. Oke. Ini dia. Pakirnya. Ayo balik. Balik. Wah. Perlati gue. Wow. Mana tuh? Burungnya. Nah ini nih. Ini nih. Wih. Yuk. F4. Yee. Betulan dong. Oke. Namanya siapa? Queen. Wind River. Wind River. Yuk. Gue pengen coba bikin saddle-nya. Bisa gak ya? Wind River. Wind River. Oh belum gue ambil ya? Yuk gue ambil dulu. Ada guys. Ini dia. Let's go. Ayo kita bikin. Wah bahannya sudah ada. Lengkap lagi. Oke. Ayo kita bikin. Wah. Agak sabar gue terbang. Seperti apa ya? Terbang di Mirai Bogo. Oke. Tadi kita naik level. Dapet achievement. Bahwa buku gue udah lumayan banyak nih. Mau naik kemana ya? Ini dulu kali. Kurangi peluang bola terpental. Ya. Nanti dulu deh. Gue takut yang lainnya. Butuh udah. Udah. Nanti. Yuk. Yee. Ambil. Ayo kita gendarai. Kayak gimana nih? Uh. Terbang dong. Tolong. Wind. Wind. Wind River. Kena. Bentar mungkin skill kali. Enggak. Ini. Enggak ini skillnya. Nah. Bentar guys. Terbang. Tekan apa? Oh ini. Oh ini. Oke. Di sebelah kanan guys nih. Wah. Kita terbang. Wah. Cuma lambat banget. Gak apa-apalah. Yang penting kita bisa terbang. Itu butuh stamina. Kita butuh stamina untuk terbang. Iya sih butuh stamina. Iya sih butuh stamina. Cuma. Gak sesuai ekspetasi gue. Dan. Gue pikir gue akan terbang. Seperti lagnya. Burung pada umumnya. Ternyata kita terbang. Lagnya. Lagnya apa ini? Ya tapi lumayan guys. Iya lumayan. Tuh. Kita bisa naik gunung. Jadi. Kemungkinan eksplor gue bisa semakin menjauh. Yang katanya. Di sebelah sini tuh. Masih ada jalan kesana. Dan ini gurun. Kita bisa kesini. Sama ice. Mingi daerah ice masih belum kebuka. Sama wilayah sini deh. Yang sini belum kebuka juga. Nah. Dengan menggunakan burung ini. Kemungkinan kita sudah bisa. Pergi kesana. Nice. Ya boleh lah. Lumayan. Lumayan lah guys ya. Ya mungkin sampai dulu disini saja. Untuk petulan kita. Thank you banget yang sudah menonton. Jika kalian suka. Jangan lupa di tekan tombol like. Dan juga subscribe-nya. Gue Yves. Sampai jumpa lagi. Di. Game. Mirai Bogo. Berikutnya. Bye-bye. Aaaaaa. Sub indo by broth3rmax